Pemirsa seorang warga di Purwokerto menggugat satu rupah sakit di Purwokerto selah salah satu pasiennya dinyatakan meninggal karena COVID-19. Adanya gugatan ini, pemerintah Kabupaten Banyumas mengaku telah memanggil para pihak untuk melakukan mediasi atas peristiwa yang terjadi pada bulan April lalu. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Banyumas Ahmad Hussein. Kedua pihak yang tengah berselesi dipanggil untuk dilakukan mediasi. Sejauh ini, kedua pihak yang bersengketa masih bersikuku untuk tetap melanjutkan ke persidangan. Namun, pemerintah tetap akan melakukan upaya perdamaian agar penanganan pasien dapat tetap berjalan baik. Sebelumnya, Ayom, warga Purwokerto Selatan menggugat ke pengadilan negeri Purwokerto setelah suaminya dinyatakan meninggal karena COVID-19 pada bulan April lalu. Namun, diketahui pada bulan Oktober kemarin ternyata hasilnya adalah negatif. Oh, itu protaknya dari rumah sakit dipenuhi secara total ya. Dari kalau menggugat, ya silakan aja. Nanti kan hukumnya akan berbicara mana-mana. Kalau dari pemerintah ada upaya mediasi mendamaikan keduanya, Pak, mungkin atau gimana? Sudah-sudah kita lakukan. Tetap-tapkan di sana pakai pengacara. Jadi mereka masih mau tetap jalan. Tapi kemudian kan sudah di dasarnya ke penyedidikan di polisnya. Jadi pemerintah juga nggak ambil diam untuk kasus ini, Pak? Oh iya, kita membantu membangkit rumah sakit, loh itu pelayanan kita.